Baik, kita lanjutkan lagi ya Pembahasan kita tentang Tanya jawab berkaitan dengan Pelanggaran hak cipta ini ya Kemarin kita sudah sampai di Bahasan keberapa ya Kita lanjutkan saja lah ya Kalau tidak salah yang ini nih Ada yang berpendapat begini Aplikasi yang saya pakai itu dibuat oleh non muslim Katanya tidak apa-apa saja dibajak Nah gitu Apa pendapat bang haji Terkait orang-orang yang Yang berkata seperti itu ya Baik Ini Ini menyesatkan ya Kalau yang seperti ini ya Jadi islam itu Adalah agama yang rahmatan lil'alamin Jadi membawa kasih sayang gitu ya Tidak membenarkan adanya Kau zoliman kepada siapapun Baik kepada sesama muslim Ataupun kepada non muslim ya Bahkan dalam suatu riwayat Rasulullah s.a.w. Itu bermuamalah Dengan orang-orang non muslim Contohnya di Madinah dengan Yahudi Ya Dan kaum Yahudi bahkan Rasulullah Pernah menggadaikan baju perang Kepada Yahudi ya Nah seperti itu Rasulullah tidak pernah merampas Haknya orang Yahudi Seperti itu ya Nanti Gadaiannya ditebus lagi Bahkan dalam riwayat itu Sampai meninggal Beliau belum sempat Menebus Apa namanya Menebus baju perang beliau Begitu loh Kemudian Pernah juga ada Kabar yang sampai kepada kita ya Tentang seorang gubernur Dalam wilayah Kekuasaan Islam Di bawah Kekhilafahan Islam Gitu ya Yang diseberang istananya itu Ada tanah milik Yahudi Yang kemudian Diambil secara paksa Untuk dibangun taman Begitu ya Kemudian si Yahudinya melapor kepada Khalifah Kemudian Khalifah menagur gubernur itu Bahkan Disuruh ganti dengan lebih baik Seperti itu ya Artinya Tidak dibenarkan untuk merampas hak milik Dari orang lain Sekalipun itu non muslim ya Tidak dibenarkan Islam sangat menghargai hak-hak kepemilikan Baik itu milik muslim sendiri Maupun milik non muslim Bahkan dalam Habar itu Dinyatakan bahwa Ternyata Yahudi itu Sangat Tertarik dengan Terpukau Begitu ya Terkesima dengan Keadilan dalam Islam Artinya tidak boleh merampas hak orang lain Dan akhirnya dia memilih masuk Islam Begitu Nah yang seperti itu justru yang harus kita tunjukkan Ya Bukan dengan beralasan Bahwa itu juga bukan milik Milik muslim Gak apa-apa Tidak dibenarkan Seperti itu ya Jadi Hak milik orang lain Siapapun dia Apapun agamanya Dalam Islam itu diakui Dan itu Dihargai ya Maka tidak boleh merampas hak orang lain Dengan sembarangan Dengan cara-cara yang tidak dibenarkan Baik cara hukum agama Maupun negara gitu ya Jadi Walaupun yang membuat itu non muslim Ya itu hak punya mereka kan Dan mereka yang ingin memberikan Apa namanya Mengatur harus menggunakan lisensi Ya kita harus ikuti Seperti itu Tidak dibenarkan Kita itu merampas begitu Kemudian dibajak Sesuka hati Tidak dibenarkan ya Itulah pendapat saya ya Saya kira seperti itu Tentang Pertanyaan ini tadi ya Lanjut ya Nah lanjut Gimana solusinya Bagi pengguna PC Atau komputer Yang sejak pertama beli Sudah terinstall OS Dan software Yang ternyata Ternyata nih ya Ternyata adalah OS dan aplikasi bajakan Baik Kalau posisi kita Dalam posisi kita Tidak mengetahui Maka Kita sebenarnya Tidak dituntut hukum Gitu ya Karena kita tidak tahu Gitu loh Hanya masalahnya Anda sudah menonton video ini ya Nah berarti Anda sudah tahu Artinya begini Maksud saya Anda harus cek Apakah Itu Berlisensi Atau tidak Gitu ya Apakah sudah Sudah Harga yang Anda beli itu Sudah termasuk lisensi Atau belum Begitu untuk Aplikasi Aplikasinya di dalamnya Pengalaman saya Yang saya ketahui Bahwa Ketika membeli Laptop Misalnya gitu ya Ketika membeli laptop Atau PC Itu yang Di includekan Yang disertakan Original Itu adalah OS Ya Tapi tergantung juga nih Ada juga yang Hanya free dose saja Kalau free dose itu Berarti belum ada Windows dan sebagainya ya Ada yang menggunakan Windows itu Silahkan dilihat Kalau ada labelnya Dan juga ada serial numbernya Biasanya di belakang Atau di bawah ya Atau dalam paket pembelian itu Ada CD khusus Yang itu ada Apa ya Semacam sertifikat Atau apa Nah itu dipastikan Bisa kita pastikan Bahwa OSnya asli Tetapi Biasanya Aplikasi pendukung Di dalamnya Itu sifatnya Shareware Atau trial version Ada yang dibatasi 30 hari Misalnya Office nya dibatasi 30 hari Nanti setelah 30 hari Tidak bisa digunakan Atau bisa dibuka Hanya Tidak bisa di edit File nya Atau tidak bisa disimpan Dan sebagainya Ya umumnya Seperti itu ya Nah maka Kalau ketika membeli laptop Harganya murah Tapi aplikasinya lengkap Kembali ke video Yang pertama kemarin ya Nah itu Saya kira cukup jelas Seperti itu ya Jadi kalau kita sudah Mengetahui Kita perlu cek Untuk membersihkan Diri kita Supaya kita tidak Apa namanya Bukan terlibat ya Tetapi Secara tidak sengaja Kita ini Jadi menggunakan Sesuatu yang tidak Dibenarkan Begitu ya Nah Lanjut saja ya Nah gini Aplikasi versi lama Tidak dijual lagi Nah kita butuh banget Fitur lama itu Dan software itu Tidak ada alternatif penggantinya Boleh Maka ada yang berbeda Pertama begini ya Boleh di crack Boleh di patch Dan atau Menggunakan Serial number buatan Supaya jadi full version Nah apakah boleh Seperti itu Kalau kasusnya Seperti itu ya Biasanya nih Fitur-fitur Fitur-fitur itu Biasanya justru Ditingkatkan ya Artinya gini Misalnya Di aplikasi yang lama Versi 1 Misalnya Itu ada 10 fitur Ketika mereka Mengeluarkan Versi 2 Biasanya fiturnya Bertambah Gitu ya Bertambah gitu Tapi Kita tidak tahu ya Karena yang bertanya Ini juga Tidak menyebutkan Aplikasinya Namanya apa Sehingga saya Kurang begitu Ini ya Karena ini dikirim Secara Namanya Japri gitu ya Dan juga Melalui komentar Saya pahamnya Begini saja Bahwa Setiap versi baru Tentu menambahkan Fitur-fitur baru Nah ada pun Ternyata kita pakai Yang versi lama Dan itu mudah Misalnya nih Mudah menggunakannya Tidak dengan serta-merta Itu boleh digunakan Walaupun Tidak dijual lagi Artinya ditarik dari pasaran Mereka tidak mendukung Itu lagi Misalnya pendornya Tetap tidak boleh dibajak Menurut saya Maka Silahkan di cek dulu ya Di website-nya pendor Pembuat itu Untuk versi lama itu Apakah digratiskan mereka Atau tidak Itu ya Kalau ternyata tidak Apa boleh buat Jangan dibajak Nah Gimana Tidak ada alternatif Penggantinya aplikasi yang lain Ya Ya diakali sajalah Misalnya dengan Kalau memang Apa namanya Bisa dihindarkan Menggunakan fitur itu Ya pakai model fitur yang lain saja Yang lebih Yang update Lebih terkini Begitu ya Yang Apa namanya Yang tersedia di Aplikasi versi terbaru Saya kira sih itu saja ya Jangan Jangan Apa namanya Jangan di Tetap Jangan di crack Jangan di patch Jangan menggunakan serial number Buatan Atau generate serial number Dan sebagainya Jangan ya Lanjut Nih Bagaimana Dengan orang-orang yang bilang Nah Sementara pakai Bajakan dulu sambil kerja Dan sambil ngumpulin uang Nanti kalau sudah cukup uangnya Baru kemudian beli lisensi Asli Ini di Video saya Tentang Fatwa MUI itu Ada disampaikan Sebuah kaidah gitu ya Kaidah itu Apa-apa saja Yang lahir Atau yang timbul Dari Yang haram Dari sesuatu yang haram Maka hasilnya juga haram Nah Nah Ini Gimana ya Jadi katanya Sementara pakai bajakan dulu Sambil kerja Gitu ya Kemudian Dapat hasil Uang Nanti uangnya dipakai Buat beli lisensi Teman-teman Saya kira cukup Ini ya Cukup berbahaya Yang seperti itu Karena Boleh jadi Nanti tetap Nggak beli Iya nggak Kan boleh jadi Tetap nggak beli Nanti uangnya sudah ada Nanti merasa Buat keperluan-keperluan yang lain Udah lah Nggak apa-apa Biar aja tetap bajakan terus Kan berbahaya nih Ya Alangkah lebih baiknya Menurut saya Kita tetap Berusaha mencari padanan Aplikasi Profitary software ini Dengan aplikasi Yang berbasis open source Atau pre-wareless Setidaknya Pre-software ya Nah Saya yakin loh Insya Allah ada kok Ya Padanannya itu Jadi Daripada kita menunggu Sampai ada uangnya Untuk beli lisensi Kemudian keburu mati Gitu ya Sedangkan di patuh MUI Itu haram Hasilnya juga haram Nah Ini berbahaya nih Kita belikan makan Minum untuk anak istri Dan sebagainya Ini berbahaya ya Karena Kemarin ketika saya kuliah itu Ada disampaikan hadis Gitu ya Innal halal abayinun Wa innal haram abayinun Dan seterusnya gitu ya Jadi sesungguhnya Yang halal itu Sudah jelas Yang haram juga Sudah jelas Sedangkan diantara Keduanya itu Adalah perkara yang Apa namanya Subuhat Nah Di bagian Bagian hadis itu Juga dinyatakan Kalau Kalau jatuh kepada Yang subuhat Nanti Kalau cenderung kepada Yang subuhat Nanti akan jatuh Kepada yang haram Begitu ya Yang lebih baik itu adalah Beralih ke open source Ya Atau kalau enggak Misalnya nih Seperti yang saya terapkan ya Saya hanya menggunakan Windows Tapi Windowsnya Windows yang Tidak diaktifasi ya Jadi Kita tidak Perlu melakukan Crack dan sebagainya Install saja Saya selalu mengulang-ulang ini Install saja Kemudian sampai Sampai waktu tertentu Dari Windows itu Akan memunculkan Pesan activate Windows Di ujung kanan bawah Maka biarkan saja Itu Itu tidak apa-apa Ya Nah seperti itu Karena secara logika Begini ya Ketika Dibiarkan Seperti itu Karena kita tidak menjebol Apa-apa Yang jebol Apanya kan Enggak ada kan Karena kita tidak melakukan Crack dan sebagainya Hanya Sekali lagi Fitur-fiturnya saja Yang berkurang Dan sepanjang pengalaman saya Fitur-fitur yang dimatikan itu Tidak terlalu penting Bagi saya gitu ya Misalnya yang dimatikan Yang saya Saya Coba Perhatikan itu adalah Tidak bisa mengganti background Tidak bisa Mengatur Screensaver Tidak bisa mengatur Mengatur Apa namanya Login screen Dan sebagainya Dan beberapa fitur yang lain Yang Saya juga tidak berhubungan langsung Dengan itu Kemanfaatannya itu Gitu loh ya Kemudian Satu hal yang mungkin Sangat mengganggu orang Sehingga orang membajak Dan meng-crack itu Adalah tulisan itu Dinyatakan Seolah-olah Tulisan activate windows Di ujung kanan bawah itu Seolah-olah itu bajakan Padahal bukan ya Itu hanya tidak diaktifasi Justru bajakan itu Nantinya bisa tidak terlihat ya Tidak terlihat Kenapa? Karena ketika dibajak Tulisannya kan jadi hilang itu Seolah-olah jadi asli Padahal bajakan gitu loh ya Nah ini yang penting ya Jadi Kembali ke sini tadi Jangan nunggu sampai punya uang dulu ya Kalau memang ada uangnya Bisa pakai sedikit-sedikit Satu persatu Nanti diganti gitu ya Jadi solusinya misalnya gini OS Belum bisa beli Lisensinya Yaudah biarin aja apa adanya Ya Dengan tulisan activate windows itu Biarkan saja Kemudian untuk office Misalnya Ada uang Beli office dulu Ya gitu ya Lisensi office Sementara aplikasi yang lain Karena belum punya uang Buat beli lisensi Misalnya untuk corel Untuk photoshop Jangan pakai corel dan photoshop dulu Ya Gunakan penggantinya dulu Misalnya apa Menggunakan inkscape Yang open source ya Kemudian menggunakan gym Juga open source Itu dulu Nah ketika nanti sudah punya uang Cukup untuk beli lisensi Corel misalnya Yaudah beli lisensi corel Yang photoshopnya Jangan di install dulu Biarin aja pakai gym dulu Nah setelah terkumpul lagi Baru Apa namanya Kita Belikan lisensi Untuk photoshopnya Nah seperti itu Demikian juga Untuk aplikasi-aplikasi Yang lainnya Caranya itu seperti itu ya Menurut saya Ini pendapat ya Apa yang saya sampaikan Baik di video ini Maupun di video pertama Atau video-video yang lain Itu sifatnya bisa debatable ya Artinya Kita bisa berdiskusi tentang itu Dan itu hanya sebuah pendapat saja Dari saya Baik lanjut ya Jadi jangan nunggu Ngumpulin uangnya dulu ya Tapi Segeralah Kalau tidak Bisa Membeli lisensi ya Gunakan yang open source ya Oke Ini Terserah saya Mau pakai aplikasi Dengan Cara Bajakan Atau dengan Beli lisensi Urusanmu apa Nah Halo Selamat menikmati